Hei, what's up guys? Karena semenjak dia tinggal sendiri, Sarah tidak pernah mengunjungi ayah dan ibunya begitu juga dengan Julie Sarah mengajak Julie untuk datang ke acara aniversari pernikahan ayah dan ibu mereka Akan tetapi, Julie tidak mau ikut di karakan sibuk bekerja Alhasil, Julie hanya memesankan karangan bunga dan meminta Sarah untuk memberikan karangan bunga itu pada orang tua mereka Malam harinya, Sarah pun berangkat ke rumah orang tuanya Sesampai di sana, Sarah merasa bingung mengapa rumah itu terlihat sangat sepi Secara samar-samar, Sarah mendengar suara misterius dari kamar ayah dan ibunya Karena penasaran, dia pun segera pergi menuju kamar ayah dan ibunya Tapi ketika memasuki kamar ayah dan ibunya, Sarah merasa sasyo dengan apa yang dia lihat Dimana ibunya dengan tega membunuh ayahnya sendiri Melihat hal itu, Sarah hanya bisa terdiam dan bingung harus melakukan apa Tak lama kemudian, ibu Sarah menyayat lehernya sendiri hingga dia pun meninggal dunia Kematian ayah dan ibunya di depan mata Sarah membuat Sarah menjadi pingsan Ketika dia terbangun, tiba-tiba saja dia sudah berada di kamarnya yang ada di rumah orang tuanya Di sana datalah seorang pria yang mengaku sebagai suami Sarah bernama Nick Sarah sama sekali tidak mengingat masa lalu tentang pernikahannya dengan Nick Nick menjelaskan pada Sarah bahwa Sarah mengalami amnesia Akibat Sarah yang berusaha bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya Sarah melakukan percobaan bunuh diri karena stres Akibat selalu memikirkan kematian orang tuanya Nick menemukan Sarah dalam keadaan sekarang di kamar mandi Sejak saat itu, Sarah menjadi lupa ingatan tentang pernikahannya dengan Nick Walaupun Sarah tidak mengingatnya, Nick akan selalu ada di samping Sarah untuk menjaganya Dan senantiasa menunggu sampai Sarah mengingat semuanya kembali Nick ini bekerja sebagai seorang penulis buku Ketika Nick sibuk menulis buku, Nick akan meminta pembantunya Bramarus untuk menggantikannya menjaga Sarah Pada malam harinya, ketika Sarah tertidur Sarah bermimpi melihat arwah ayah dan ibunya yang membetanya untuk lari Mimpi itu sangat mengerikan hingga membuat Sarah terbangun dari tidurnya Kemudian Nick pun menenangkan Sarah yang terlihat sangat ketakutan Nick meminta Sarah untuk minum obat penena agar perasaan Sarah menjadi lebih baik Kesekan paginya, Sarah menerima telpon dari orang asing yang menanyakan tentang Sarah Tak bisa lama, Nick datang dan langsung menutup telpon itu Nick mengatakan bahwa itu adalah orang asing yang ingin mengganggu Sarah Kemudian Nick pun memasak sarapan untuk mereka Nick bertanya pada Sarah apakah Sarah sudah mengingat masa lalunya atau belum Sarah menjawab bahwa dia ingat dahulu dia memiliki seorang kakak dan juga kedua orang tuanya Sarah pun bertanya pada Nick apakah keluarganya sempat datang menjenguknya Nick pun terkejut mengetahui bahwa Sarah tidak mengingat tentang kondisi keluarganya saat ini Nick memberitahu Sarah bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia Sedangkan kakaknya yaitu Julie telah mengambil alih harta warisan keluarganya Julie hanya memberikan sedikit harta warisan pada Sarah berupa rumah orang tua mereka Nick mengaku kesal pada Julie yang dengan tegaknya melakukan hal itu pada adiknya sendiri yaitu Sarah Setelah menceritakan semua itu, Nick meminta Sarah untuk menjalani kehidupannya saat ini Dan tidak usah memikirkan masa lalunya lagi Setelah selesai mandi, Sarah sedikit berkeliling di sekitar rumahnya Sarah merasa ada beberapa hal yang menghilang dari rumahnya Seperti foto keluarga, jam milik kakeknya, serta betap di kamar mandinya Kemudian Sarah ingin pergi ke lantai tiga rumahnya Akan tetapi keinginannya itu diintikan oleh Rose Rose berkata bahwa Nick tidak mengizinkan siapapun untuk naik ke lantai tiga Kemudian Sarah bertanya pada Rose mengapa jam tua milik kakeknya tidak ada di sekitar sana Rose berkata bahwa di rumah itu tidak ada jam yang dimaksud oleh Sarah Sarah pun merasa kebingungan karena sedia tadi dia mendengar suara dari jam kakeknya Kemudian Sarah pagi menemui Nick yang sedang sibuk menulis buku untuk menanyakan tentang keberadaan foto-foto di rumah itu Nick menjelaskan bahwa dia memang sengaja tidak memajar semua foto di rumah mereka Agar Sarah tidak terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan ingatannya lagi Nick ingin Sarah mengingat masa lalunya setelah perlahan dan bertahap Nick juga memberitahu Sarah bahwa betap di kamar mandi sudah dia hilangkan Agar Sarah tidak mengingat masa lalu buruh yang telah terjadi padanya Ketika Sarah tertidur Sarah kembali mengalami mimpi buruh Dimana dia melihat dirinya sendiri dengan wajah yang menyeramkan Ketika dia membuka mata Sarah melihat wajah dari kakaknya yaitu Julie bersama dengan sosok pria yang terlihat sedang memeriksa Sarah Sarah sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya Dan tiba-tiba saja Sarah terbangun dari tidurnya Ketika Black keluar jendela Sarah melihat Nick sedang mengusir Julie dan seorang pria yang tadi ada di dalam mimpinya Nick mengusir Julie karena Nick merasa jika Julie ingin melakukan hal buruk terhadap Sarah Maka dari itu dia tidak mengizinkan Julie bertemu dengan Sarah Setiap harinya Sarah selalu mengalami mimpi buruk yang memperlihatkan mas lalu ketika dirinya melukai tangannya sendiri Kesokan harinya Nick memberitahu Sarah bahwa nanti malam dia ingin mengadakan pesta makan malam bersama teman-temannya Nick berpikir dengan diadakannya makan malam bersama dengan teman-temannya Mampu membuat Sarah merasa sangat senang Sarah pun setuju dengan idin Nick Siang harinya Sarah menghabiskan waktu dia merawat bunga mawar yang ada di halaman rumah Lalu Sarah melihat Ruth yang sedang kesulitan membawa keranjang besar Sarah ingin membantu Ruth mengangkat keranjang itu namun Ruth menolak bantuan Sarah Ruth sontak marah-marah pada Sarah entah apa alasannya Tak terima dimarahi oleh Ruth Sarah pun mengadukan hal itu pada Nick Berharap Nick mau mendegur Ruth agar dia tidak mengulangi kesalahannya lagi Akan tetapi Nick malah membentuk Sarah membalas Ruth dengan marah-marah juga Nick ingin Sarah menjadi wanita yang tidak mudah dihina oleh orang lain Ruth hanyalah seorang pembantu di rumah Sarah sedang Sarah dalam majikannya Jadi Sarah memiliki kekuasaan untuk mengatur Ruth baik itu membentak maupun memecat Ruth Di malam harinya Sarah terbangun dari tidurnya dan mulai berjalan ke arah ruang bawah tanah Sesampai di sana Sarah malah bingung mengapa dirinya berjalan ke ruang bawah tanah Tiba-tiba saja Nick ada di ruang bawah tanah tersebut Kemudian Nick pun mengajak Sarah untuk melakukan mantap-mantap di sana Ketika terbangun Sarah sudah berada di kamarnya Lalu dia pun mendengar suara ketukan pintu Ternyata ada seorang pria bernama Tom yang berkunjung ke rumah Sarah Di sana Tom mulai meminta Sarah untuk fokus terhadap suaranya saja Sarah pun nampak bingung dengan apa yang dikatakan oleh Tom Kemudian Tom memberikan sebuah kunci lantai tiga pada Sarah Tapi sebelum Sarah mengambil kunci itu Nick muncul di hadapan Sarah Sarah memberitahu Nick bahwa dia melihat seorang pria berada di depan pintu Akan tetapi saat melihat ke arah Tom, Tom telah menghilang tak kemana Mengira bahwa Sarah sedang berhalusinasi membuat Nick menjadi marah pada Sarah Nick meminta Sarah untuk berhenti berkata yang tidak-tidak Sarah pun merasa bersalah dan meminta maaf pada Nick karena selalu membuat Nick khawatir Setelah itu Nick pun memberikan sebuah hadiah pada Sarah Yaitu sebuah gaun berwarna merah yang sangat cantik Nick meminta Sarah untuk menggunakan gaun itu saat pesta makan malam yang akan diadakan besok malam Kemudian saat Sarah tertidur, Sarah lagi-lagi mengalami mimpi buru Dan di dalam mimpinya dia melihat kakaknya yaitu Julie dan juga Tom Sarah? Saat terbangun dari mimpinya, Sarah melihat kunci itu yang tiba-tiba saja berada di lantai kamarnya Tanpa sepengetahuan Nick, Sarah mengambil kunci itu dan menyimpannya di laci meja rias Siang harinya, Sarah melakukan kegiatan kesukaannya yaitu merawat bunga mawar di halaman belakang Selain Sarah, Ruth juga sedang menjemur pakaian di halaman belakang Di sana, Sarah mulai bertanya lebih dalam tentang kehidupan Ruth Ruth pun mulai merasa terganggu dengan pertanyaan Sarah Dan dia mulai bertindak seakan-akan dia lebih berkuasa dari Sarah Kemudian Ruth pun mulai mengatakan hal yang tidak baik tentang Nick Karena kesal pada tingkah Ruth yang tidak sopan, Sarah langsung memecatnya dari rumah itu Ketika kembali merawat bunga mawar, Sarah menemukan sesuatu yang aneh terkubur di dekat bunga mawar tersebut Lalu tiba-tiba saja Sarah berhalus nasi dan memuntahkan cairan hitam Kemudian Sarah pun memberitahu Nick tentang benda aneh yang dia temukan di dekat bunga mawar Namun ketika Nick mengeceknya, Nick sama sekali tidak menemukan apa-apa Nick menyarankan kepada Sarah jika Sarah masih merasa kurang baik Dia bisa membatalkan acara makan malam nanti Tak ingin mengecewakan tamu undangan, Sarah pun tidak ingin acara makan malam itu dibatalkan Di malam-malamnya, para tamu undangan sudah berkumpul semua di rumah Nick Mereka pun segera makan malam sambil berbincang-bincang tentang banyak hal Di sana Sarah melihat Rose yang ternyata diizinkan ikut makan malam Padahal Sarah telah mengusirnya dari rumah tersebut Nick menjelaskan pada Sarah bahwa dia tidak bisa memecat Rose di karakan dirinya yang tidak bisa memasak Meskipun kecewa, Sarah hanya bisa menerima keputusan Nick Ketika berbincang-bincang, sesekali Sarah melihat sosok Tom berada di luar rumah Nick meyakinkan Sarah bahwa di luar tidak ada siapa-siapa Setelah selesai makan, mereka pun mulai minum-minum hingga mabuk berat Sarah yang dalam kondisi mabuk mulai berdasar dengan Nick Dalam keadaannya mabuk, Sarah mengingat masa lalunya ketika dia menyayap pergelangan tangannya Dalam ingatan itu, Sarah melihat ibunya yang ternyata dirasuki oleh sosok iblis berkepala babi Dan dipaksa untuk membunuh ayah Sarah Setelah itu, ibunya pun dipaksa untuk bunuh diri oleh iblis tersebut Ketika tersadar dari mabuknya, tiba-tiba saja Sarah berada di dalam beta berisi darah Di sana dia melihat Nick yang wajahnya berubah menjadi kepala babi Lalu dia pun menyadari bahwa Nick bukanlah suaminya Melainkan dia adalah sosok iblis yang telah mengambil alih tubuh Sarah Saat ini, Sarah sedang berada di dalam pengaruh Nick dan terjebak di alam bawah sadarnya Dunia yang dilihat Sarah saat ini adalah dunia yang telah diciptakan oleh iblis Nick Inilah alasan mengapa tidak ada jam di rumah itu serta foto-foto keluarga Sarah Nicklah yang telah menggaguh ibu Sarah dan memasangnya untuk membunuh ayahnya serta melakukan bunuh diri Rose yang diketahui menjadi pembantu di rumah itu ternyata adalah budak dari Nick Dan saat ini Nick berniat untuk menjadikan Sarah sebagai budaknya yang baru Tapi sebelum itu terjadi, Tom berhasil masuk ke dalam dunia Nick dan berusaha untuk membantu Sarah mengambil alih tubuhnya lagi Dengan cepat Sarah mengambil kunci yang diberikan Tom sebelumnya dan naik ke lantai tiga rumahnya Di sana Sarah melihat dari setitik cahaya menuju ke sebuah ruangan di lantai tiga Sarah pun mulai mengikuti cahaya tersebut Dalam perjalanan menuju ke sana Sarah diganggu oleh arwah yang menjadi korban dari kejahatan iblis Nick Lalu dengan susah payah, akhirnya dia sampai di lantai tiga rumah itu Di sana dia menemukan lebih banyak bukti yang menyatakan bahwa Nick adalah sosok iblis jahat Kemudian Sarah mendengar suara Tom dari luar rumah dan Sarah mulai mengikuti suara Tom Tiba-tiba saja Nick muncul di belakang Sarah Iblis Nick membentang Sarah untuk kembali kepadanya Dari luar, Tom membentang Sarah untuk tidak mendengarkan perkataan dari Nick Dengan bantuan dari Tom, akhirnya Sarah berhasil mengambil alih tubuhnya lagi Setelah kembali ke tubuh aslinya, terlihatlah tubuh asli Sarah yang mengalami banyak luka akibat kejahatan iblis Nick Selain itu, di sana terlihat Julie yang sangat khawatir pada keadaan Sarah Serta Tom yang sedang berusaha untuk mengeluarkan iblis Nick dari dalam tubuh Sarah Setelah sekian lama berjuang, akhirnya Tom berhasil mengeluarkan iblis Nick dari dalam tubuh Sarah Kesokan harinya, keadaan Sarah sudah mulai membaik Melihat hal itu, Tom pun berpamitan pada Sarah dan juga Julie karena tugasnya untuk mengusir iblis sudah selesai Sebelum pergi, Tom membentang Sarah untuk selalu berdoa dan jangan membiarkan pikirannya kosong Hal ini dikarenakan tubuh Sarah masih rentan dirasuki oleh iblis Setelah Tom pergi, Julie pun mulai mengungkapkan kekhawatirannya selama ini tentang keadaan dari Sarah Julie mengaku bahwa dia lah yang telah menemukan Sarah di kamar mandi dengan luka sayatan di pergelangan tangannya Semenjak saat itu, Sarah mulai berperilaku seperti orang kerasukan Maka dari itu, Julie pun segera memanggil Tom untuk mengeluarkan iblis yang merasuki Sarah Ketika berbincang-bincang, Sarah mendengar Julie mengatakan kata-kata yang sama persis seperti kata-kata yang sering diucapkan oleh iblis Nick Lalu, Sarah menyadari bahwa Julie memberikannya sebuah pil aneh yang biasa diberikan oleh iblis Nick padanya ketika Sarah berada di alam bawah sadar Dari sini, kemungkinan besar Julie telah dirasuki oleh iblis Nick Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini dikarenakan ketika prosesi pengusiran iblis, Julie meminta iblis Nick untuk mengambil tubuhnya saja Setelah Julie mengatakan hal itu, iblis Nick pun berpindah dari tubuh Sarah ke tubuh Julie Kini, Julie pun telah dirasuki oleh iblis Nick Dan cerita pun selesai Oke, mungkin sekian dulu video kali ini Jika ada asalan, gue maaf Oke, see you next video guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys